Halo Youtube, selamat datang kembali dengan FB Channel Beberapa teman-teman mungkin pernah mengalami ketika face to face itu teman-teman selalu kalah dan selalu kalah Nah disini Bang FB mau ngasih tips dan trik buat teman-teman yang biasa dilakukan pemain pro Ini pun Bang FB dapatnya dari pemain pro juga trik ini Mungkin trik ini sudah cukup lama digunakan dan jarang banget teman-teman atau pemula-pemula seperti Bang FB ini menggunakan trik seperti ini saat melakukan face to face Jadi triknya seperti apa? Mari Bang FB akan tunjukkan kepada teman-teman triknya ketika melakukan face to face Face to face ini berlaku untuk melawan 1 atau 2 orang itu masih mumpuni Kan seperti itu, akan tetapi kalau sudah sampai 4 orang yang maju ke depan, di depan kita pas gitu ya Jadi face to face ini posisinya itu tanpa ada halangan ya Tanpa ada halangan, dalam artian tanpa ada halangan sama sekali di depan kita Nah seperti ini open combat gini ya Jadi gak ada halangan sama sekali di depan seperti ini Dan kita sudah sangat dekat sekali dengan lawan kita Misalkan kita ambil contoh ini sebagai lawan kita Atau kita cari orang gitu ya Biar dia, oke Anggap aja inilah Oke seperti ini ya Nah misalkan kita sudah dekat sekali dengan orang ini Seperti ini face to face nya Apa yang harus kita lakukan ketika kita kaget Yang pertama kali itu jangan langsung ditekan tombol fire nya ya Jangan ditekan tombol tembak nya ya Tapi gunakan ini Tombol jongkok Lalu Eh bukan Tombol ngeprone Lalu dibarengi langsung dengan cepat tombol menembak seperti ini Nah Kita ulangi lagi Satu, dua, tiga Nah Jadi ketika kita posisi ngeprone Dalam posisi mau jatuhnya itu kita menembak Akan tetapi tembakan kita dari atas ke bawah Nah seperti ini Kita ulangi lagi Nah seperti ini Kalian lihat Ujung daripada Senjatanya Dia menyala ketika di atas sampai ke bawah Nah seperti itu Fungsinya ini Gunanya untuk apa Jadi musuh itu langsung kaget Dan kalau dikurang begitu sigap Bantingan crosshide nya itu pasti akan bingung Mengarah ke bawah Kalaupun mengarah ke bawah Dia gak akan mengarah ke kepala Atau headshot ke kita Palingan mentok itu di bagian pantat sampai ke bawah Biasanya itu tenanya Dan ini sangat efektif sekali Ngeprone sambil menembaknya Nah seperti ini Ini jarang sekali dipraktikan Kalau untuk melawan satu atau dua orang Ini sangat efektif Tapi kadangkala kita itu Tidak sempat yang dikumpulkan Kita bisa lakukan hal semacam itu Nah seperti ini Ini bisa untuk melakukan Satu sampai dua orang musuh Ketika teman-teman sedang face to face Melawan mereka Dan seperti itu Misalkan seperti ini Satunya ada di sebelahnya Kita langsung lakukan Nah itu pasti mereka akan denok Dan satunya akan denok Kalau satu sampai dua orang Tapi apabila Melakukan trick ini Itu teman-teman butuh ketenangan yang penuh Karena Terkadang kita itu Kalau memainkan game ini kan Memang agak gugup ya Kalau misalkan kita face to face itu Sudah pasti adrenalin kita itu terpacu Apalagi kalau sudah denger step dengan dekat sekali Jadi kita itu butuh ketenangan yang sangat besar Dan pernah Bang Ebi praktekkan Ini memang sangat worth it sekali Cara ini Dan sanggup untuk Memenangkan ketika face to face Melawan musuh satu sampai dua orang Tapi kalau di depan kita sudah empat orang Ya kita kemungkinan kalah pasti Karena kita akan terbuka Tidak ada halangan Kalau ada halangan Otomatis kita tidak akan gunakan trick itu Kita gunakan trick Keluar masuk Keluar masuk Untuk tpp-tpp seperti itu Tapi kalau sudah open Ini terbuka Kayak gini Kita bisa gunakan trick ini Nah sambil menempot Sambil ngeprone Kalau hanya satu sampai dua orang Bisa dilakukan Dan ini penuh dilatih Benar-benar dilatih Bang Ebi sendiri pun Masih melatihnya Dan ini sangat worth it Karena Bang Ebi Takukan Dan benar-benar berhasil Meskipun Ini Tapi yang pasti Kalian harus mereflektkan ini Mereflektkan kecepatan geraknya Sehingga ketika kalian sudah selesai Face to Face itu Biar bisa segera Tidak ambil nafas dulu Karena ini sangat efektif sekali ya Nah Seperti itu Ini sangat efektif sekali Untuk digunakan Face to Face Teman-teman bisa coba sendiri Teman-teman bisa coba sendiri Dan Nanti hasilnya Pasti teman-teman Bakalan suka Karena Trick ini Biasa digunakan oleh Pro-pro player Untuk Memenangkan Face to Face Salah satunya Oke Sekian Sedikit info Yang bisa Bang Ebi berikan Untuk hari ini Semoga bisa membantu Dalam permainan teman-teman Dan bisa lebih Tafis lagi Kalau memainkannya Dan Saya ucapkan Selamat berpuasa Bagian berpuasa Dan sambil menunggu Buka puasa Yang jatuhnya masih lama Mari kita kuatkan diri Dan kita kuatkan iman kita Oke Sekian dari Ebi Channel Selamat beraktifitas kembali Terima kasih